Fadil Bajideh tak akan menghadiri panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang sudah dijadwalkan hari ini. Diketahui Fadil Bajideh dilaporkan Nikita Mirzani atas kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak di bawah umur yakni putri dari Nikita Mirzani. Batalnya Fadil hadir untuk pemeriksaan penyidik diungkapkan langsung oleh kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution. Melansir dari Instagram Pembasmi, Kehaluan Real, Rasman mengatakan alasan kliennya tidak dapat memenuhi undangan dari polisi pada hari ini. Rasman mengatakan bahwa kliennya itu mengalami kondisi tubuh yang tidak sehat sehingga tidak dapat hadir ke Polres Metro Jaksel. Pertama, Fadil Al-Fajar Bajideh lagi kurang sehat. Kita sudah koordinasi mulai kemarin sore, ia ucap Rasman yang dikuti poskota pada Jumat 27 September 2024. Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan alasan kedua yang akan memanfaatkan waktu untuk dirinya dan timnya untuk mempersiapkan barang bukti atas kasus ini. Dengan tim saya, secara jujur saya katakan bahwa kami ingin benar-benar profesional dalam menangai perkara ini, saya dan tim sedang mengumpulkan barang bukti tambahan, ia ucapnya. Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyinggung soal Nikita yang menuduhnya gemar menggelar konferensi pers atas kasus kliennya ini. Kalau ada bahasa-bahasa NM yang mengatakan saya sibuk konferensi pers itu salah. Preskon saya baru sekali, selebihnya itu wartawan yang minta, ia ucapnya. Sebelumnya, kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid mengatakan kliennya akan datang saat Fadil menjalani pemeriksaan. Ya datang aja, jalan-jalan, jkata Fahmi. Menurutnya, kliennya sebagai pelapor memiliki hak untuk mengetahui perkembangan proses pemeriksaan atas laporannya. Kan dia, Nikita, pelapor. Dia punya hak untuk mengetahui proses terkait laporannya sampai kembali. Terima kasih telah menonton!